Nah masukkan Jadi Yang kita pakai plastik ini Yang di tengah ini tadi Supaya Skolnya pas di tengah-tengah Halo teman-teman Nah video kita kali ini tentang Memperbaiki Sipiken Karena sesuai ada komen Teman kemarin Karena ada video kita kemarin Suruh memperbaiki Kalau teman-teman ada komen Yang mana yang kita membaiki Yang ini kata yang ini Ada teman komen Kebanyakan yang komen Curuh memperbaiki yang besar Nah ini yang besar Ini video kita khusus memperbaiki Sipiken Terima kasih teman-teman Selamat menonton Gimana cara kita Memperbaiki speaker Ini merek E-personic Nah Double Spool Double Wheel Double Spool Strip Double Wheel Oke teman-teman Selamat menonton video kita Semoga video kita ini Bisa bermanfaat Terima kasih Oke teman Nah video kita kali ini Untuk menyerbis Atau pembukaran Atau perbaikan speaker Nah cuma Ini peralatan yang bingung Kalau teman-teman Ini satu Selain saudara Ini satu Ini Geraji bisik Kita patahin Masa terlalu panjang Ini satu Ini peralatan Satu Dari hape Ini untuk Membuka LCD Nah Geraji bisik Ini Sudah tahu kan Ini Apa ini Nah ini Peralatan kita Membuka Sipiken Bingung kan Gak saya terlalu canggih Emitting terbuka Tonton terus ya temannya Jangan di skip Kita memperbaiki Sipiken Sipiken Dobel 10 Dobel kuil Nah kita pinggirkan Yang kecil dulu Karena komen teman-teman Suruh memperbaiki Yang besar Oke teman-teman Selamat menonton Nah kita Pada lepas Kalo teman Bingung kan Peralatannya Bersambung Ini Kabel spiranya Sudah terlepas Teman-an Gila Ternya Sebelahnya Sama Yang disini Jangan terlalu banyak Kasih yang teman-an Begini aja Supaya Lepas Bingung pinggir aja Soalnya disini Plastik Nanti dia melar Oke Itu tipnya Udah Ini udah lepas Untuk lagi Nah ini modalnya Bersambung pinggir aja Nah ini Jangan pakai Yang belakangnya Di belakangnya Nah Ya teman-teman Nah Cara membuka Speaker Ini saya angkat Speakernya Untuk besar Nah sudah Kalau yang dalam Nah Gini cara nih teman Kalau yang dalam Kita kasih gini Kelihatan ya Nah Kita beri Ini tip kita Aneh kan Terlalu susaran Ini lubangnya Kita kecelin Nah Nah Kita buka Kelan-kelan Terlalu susaran Nah Nah Gitu teman-teman Kelihatan ya Dalam ini teman-teman Gorek dikit Kelan-kelan aja Berarti kita buka Berarti kita buka Nah Baru masuk Kini teman-teman Ini dulu Kone ini tipis Nah Sudah masuk Baru ini teman-teman Nah Kita putar Gini Kelan-kelan Nah Kelihatan kan Wow Ini cara Kita bukanya Cara membuka Atau memperbagi Ini cara membukanya Dulu Belum bagi Nah Oke teman Nah Modal Nah 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 Kelihatan kan teman-teman Ini putus Ini putus Ini teman-teman Memang kelihatannya hitam Eh Ini dulu Masuk ke dalam lagi Masuk ke dalam lagi Lihatnya teman-teman Kelihatan ya teman Ini Sampai masuk ke dalam Ini Sampai melugar Limpah Sampai masuk ke dalam Ini Kotorannya ini Jangan sampai masuk ke dalam Ini Ini Ukuran kabel ini 0,40 Ke 45 Oh iya 0,45 45 Ke 450 Wah Besar loh teman Nah Nah Kelihatannya hitam Ini Ini putus teman-teman Kalau yang speaker ini Besar gini Jarang Jarang Terbakar Kalau hitam gini Biasa Dia putus Ini Eh Kabelnya ini Kabel spoolnya ini Dia putus teman-teman Nah Kalau dia putus Ini Ini yang susah kita teman-teman Ya Susah sekali teman-teman Ini dia putus Kalau putus di dalam ini Kalau di dalam sini Wah Berarti kita bongkar ini Berarti kita bongkar ini Harus hati-hati teman-teman Wah Mantap teman-teman Nah Ini Kalau teman Skipnya Gak melihat cara kita bongkar Cara kita bongkar lain Iya kan Nah Ini kayak Yang hitam-hitam ini Biasa Namanya speaker besar speaker Wattnya besar Kan dia kah Gak hancur dia hitamnya Atau mungkin dia di sini Biasa sering di sini Ini teman-teman Makanya ini bisa di sini Dia putus Moga-moga aja di sini Kalau di sini Mudah sekali kita Memperbaiki teman-teman Gak usah kita Kita ini gak mau ganti Spool Candai ini Memang benar terbakar Atau memang dia putus Gak kelihatan putusnya Maksudnya di dalam Kita cabut aja Kumparan ini Kita bikin Kumparan biasa Kita lilit Kita bikin sendiri Nah itu teman-teman Cara kita Nah teman Apa aku bilang kemarin Bukan kebakar Kalau warnanya Agak hitam Gak apa-apa Masih bisa kita pakai Kan Gak terkupas Kabel yang lain Nah Kalau terkupas kan Gak bisa kita pakai Spool Kabel spoolnya ya Putusnya Ini caranya teman Lihat ya teman-teman Ini dikorek dikit Jangan terlalu banyak Kita pumpas ya Lihat kan Pake padar Pakai empakar dikit ya Nah Baru kita Tes Pakai multitester Sudah Kita Kita gak mau balik Colnya Nanti kita yang gak lihat Teman-teman Baru gini Nah ini Hidup kalo teman-teman Nah kita Sebelahnya lagi Gak terbaker Kali putus Apa aku bilang kemarin Ini Di video Victor Kalau Masih keliatan Teman aja Gak keliatan Ini Ngembong Nah Ya kan Nah Hidup kalo teman Nah ini Nah Hidup kalo teman Nah hidup Lampirnya jalan maksudnya Nah ya kan teman-teman Keliatan lampirnya kemana Keliatan gak Lampirnya kemana Di sini Wah Di dalam ini juga teman putus Kabel spoolnya nih Yang ke kabel Spiralnya Putus Nah Apa kata Apa Saya bilang kemarin Di video kita Bukan terbakar Pasti kabelnya Yang putus Nah Oke teman Begitu caranya Mengontrol Jadi kita gak Ganti spool Lihat sebelahnya kan Nah sebelahnya Sudah tadi kan Nah Nah Mau kan Yang ke kabel Ini Spiralnya nih Ini kabel spiral Oke teman Nah Makanya jangan Disikit Tuhan Moga-moga Kalau pikir teman besar di rumah Kalau kecil Mampai juga Capek-capek bukan Nah Ini gak nyambung Nah Kalau ini Gak nyambung lo Nah Kita lihat ya Nah ini Kita pindah ke sini Nah Ya kan nyambung Nah Ini kabel Nah ini Kabel yang kayak Spiral nih Kabel spoolnya Ini Nyambung Nah Yang sini Yang gak nyambung Yang ini Putus sini Yang disini Putus sini Oh kita beli Biar enak Nanti lupa Tanavant Dan Bi находится Lament Dan I Jadi